Intro Si kakak tuh emang aneh ya Ya kalo cucunya mirip kakeknya Harusnya gak apa-apa dong Seperti Dede bilang tadi Kalo mirip tetangga baru aneh Orang mirip opanya ya udah sih Bagi pula kan opanya itu bapak-bapaknya Jadi otomatis ya bakal sama mirip Kurang lebih menukupi Ya sebenernya gak kenapa-kenapa sih Cuma gini Kalian kalo ngikutin Cal Sampai sekarang Dari awal samai sekarang Itu tau kan karakter bokap gue gimana Gue gak mau karakter-karakter jelek itu Yang akan nular ke anak gue nanti Tapi gue gak mau Bukan soal ke fisik Bokap gue tuh ganteng Makanya nular ke gue Gue kan ya ganteng juga lah Walaupun gak ganteng sedunia Tapi gue ya lumayan lah gitu Untuk kalahkan menengah gitu ya Udah antoin sayang Dede udah siap Dede keluar teh beli makanan ini doang Terus iseng-iseng berhadiah Ayo kita jalan cepetan Kemana sih sayang? Gue kemana-kemana udah kayak lagu Ayo Ya kemana? Kita ke Arafi Ke Andara Belum beli kadonya Ayo mampir ntar lama Ya udah ya udah Kakaknya Ayo makanya buruk Cuma kamu sih Cuma aja Tuh lepas Eh lepas Kakak mau beli apa Buat Kak Gigi Apa-apa Ditanya apa Jawabnya apa Orang ke kiri Ini ke kanan Mau kasih kadu apa Buat Kak Gigi Kakak tuh masih kepikiran Sama ngomongan papa yang bilang Anak kita tuh nyari papa Beneran Ayo cepetan Tepat kita temukan Nyari kadu buat Kak Gigi Bukan Kadu buat Kak Gigi Apa buat anaknya Buat Kak Gigi dong Kan tadi diri bilang Buat Kak Gigi Yang baru lahir itu kan anaknya Bukan Kak Gigi nya Yang baru melahirkan itu Kak Gigi Tapi kan ini spesial Hadiah untuk anaknya Mana ada orang dimana-mana Baru melahirkan Kita kasih kadonya Untuk Kak Gigi Dimana-mana Semua orang begitu Ngasih si Hadiah ke si anak Yang peranggapan bayi Keperluan bayi Baju Untuk si anak Mana ada Pak itu kan udah biasa Ini yang gak biasa Kita kasih kado Di momen orang baru melahirkan Kenapa memangnya Buat Kak Gigi Bukan buat anaknya Oh berarti nanti kakak ngasih kado Kalo pasti dide brojolin anak Loh Kok jadi lari kesitu Atau bunga Nah iya Kalau orang kakak ini aja Dipermasalahin Ya kak juga dong Kamu manter ada hadiah Gak pas kamu longkan pun kakak kasih hadiah Kenapa memangnya Ya kenapa Memangnya ini pertanyaan diri yang nanya Kenapa kalo misalkan diri ngasih kado buat Kak Gigi Bukan ke anak nih Ke anaknya makan Muda Susah Mungkin perempuan Perempuan apa Mau beli apa kamu Ya udah cepet ya Ya beli apa aja lah Nanti di dalam makanya kita cariin Susah Kok kalo jadi perempuan Udah menang ketep mulu Memang salah ya Kalo misalkan kita ngasih kado Ngasih kado anaknya udah Tapi kita ngasih kado Buat ibunya Kalo misalkan kita Kalo kita coba Cepet Sama Kalo kita coba Kalo gue Kalo aja Kinabami lo mau gak, ini serius, mau gue hamilin udah gak gampang lah aku kesini pengen sharing-sharing sama sharing-sharing apa? iya, sekarang kan aku mau menuju seorang bapak gitu kan ya nah, udah ngelewati masa itu dan sekarang apalagi bisnisnya udah makin luar biasa belajar lah bro, semuanya udah belajar kita batuk figur, entrepreneur, waduh entrepreneur, entrepreneur entrepreneur terus, entrepreneur entertainer jadi entrepreneur entrepreneur gue juga punya en-ter-en-ter-ver-per-ner entrepreneur ini gimana, lo mau ngobrol apa nih? iya kak gimana caranya mamadu waktu tetep bisa menjadi bapak yang baik buat anak-anak iya, sesibuk-sibuknya kita sebagai manusia tapi kalau kita sebagai suami sebagai bapak itu nomor satu sebenarnya kita keluarga itu nomor satu dulu baru pekerjaan karena kan kita nyari kerja buat share, buat keluarga betul tapi buat apa kita nyari kerja kalau keluarga kita akhirnya terlalu kalah bener jadi harus sesuai porsi ya gitu ya betul nah, kalau menurut A sendiri ya versi ayah terbaik menurut A itu gimana? versi ayah terbaik itu ayah yang memang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman anaknya oke jadi kita bisa menjadi sahabat bisa menjadi orang tua terkadang dia perlu bisa menjadi musuh juga untuk meng-counter apa yang memang dia tidak suka tapi memang jadi musuh yang baik kita maksudnya dalam artian? jadi misalnya kalau suatu hari berganda pendapat gak apa-apa kita jadi musuh dia untuk untuk kita mengajak dia berdiskusi berdebat tapi kan untuk lebihnya jadi musuh yang baik jadi baik-baik terkadang kita karena kan ada pengajaran juga disitu ada, betul karena kan kita juga sebagai orang tua sama istri aja yang tidak sedarah kita sering beradaptasi sama anak apalagi nih yang sedarah aja kita bisa bisa gak bisa gak cocok karena pasti beda pemikiran beda kepala beda pemikiran jadi yang paling penting kita yang harus senauin anak kita kita yang harus ikutin beradaptasi dengan anak kita jadi jadi kita juga gak bisa samain didikan waktu lu dididik sama orang tua pada zaman lu masih kecil sama zaman nanti anak lu itu kan pasti beda karena berbeda era berbeda era berbeda zaman meskipun basicnya sama ya malah ya Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah bilang didiklah anakmu sesuai dengan era dan zamannya gitu iya itu paling penting cuma kita harus penting banget aku mau nanya Rianza sama Rafa Atar itu itu almarhum papanya anak-anak enggak kalau Rafa Atar banyak pemiliknya mirip gigi kalau Rianza banyak bilang mirip gua tapi oh ini opanya di almarhum opanya iya kayak Rafa Atar itu lebih mirip sama kakeknya yang dari gigi oh kakek dari gigi kalau Rianza itu lebih mirip dari keluarga bokap gue kayaknya gitu emang kenapa sih ngelanya-nganya gitu bukan untuk video banget sebenarnya dia bilang wah anak-anak lu itu gak mirip lu miripnya sama kakeknya ya gak apa-apalah emang lu gak mau kan lu ganteng karena bokap lu kalo gak ada bokap lu lu gak hidup gak apa-apalah gak apa-apalah ya ya selamat menikmati selamat menikmati